Presiden Jokowi Dodo menegaskan pentingnya infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam meningkatkan daya saing sehingga produk-produk tanah air bisa berkompetisi dengan negara lain. Awalnya Presiden menjelaskan selama 40 tahun lebih Indonesia hanya membangun 780 km jalan tol. 2014, kita dorong betul agar jalan tol ini segera semuanya tersambungkan, baik yang Transjawa maupun Trans Sumatra dan beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Saya enggak tahu sampai terakhir hari ini Pak Menteri PU sudah berapa kilometer yang dibangun dalam 7 tahun ini, 1.900 km, yang sebelumnya 40 tahun 780 km. Apa yang berbeda dari situ? Saya lihat problemnya adalah selalu pembiayaan, tidak mencari alternatif-alternatif pembiayaan ketergantungan pada APBN, ketergantungan pada keuangan yang dimiliki oleh BUMN-BUMN kita atau diserahkan kepada swasta, yang juga ternyata dalam sekian tahun juga tidak berjalan dengan baik. Setelah penandatanganan perjanjian oleh Indonesia Investment Autotory atau INAT tahun 2022, di kantor Kementerian Keuangan Kamis pagi kemarin, Presiden juga menyampaikan pengucuran dana dari INAT. Ini merupakan alternatif skema pembiayaan baru untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing. Sebagai lembaga pengelola investasi pemerintah, INA mengucurkan Rp39 triliun untuk 5 ruas jalan tol yang semula dimiliki Hutama Karya dan Ruas Kita Karya. Dalam kesepakatan dengan Hutama Karya, INA berinvestasi di 3 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 141 km. Sedang dengan Ruas Kita Karya, INA berinvestasi di 2 ruas jalan tol Trans Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.